Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Dapur Rajib akan membuat brownies kukus Bismillah Pertama kita lelehkan dulu margarin Coklat batang dan minyak goreng Ini kita tim di atas air yang mendidih seperti ini Sambil kita aduk Ini kita aduk sampai semuanya benar-benar mencair Kemudian kalau sudah ini kita angkat dan kita sisihkan dulu Kemudian kita buat adonannya dari 4 putih telur 140 gram gula pasir bisa dikurangi kalau enggak suka manis 1.4 sendok teh vanili susu bisa diganti vanili bubuk biasa Kemudian 1 sendok teh SP Ini saya pakai merek kupu-kupu ya Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi Mixer sampai adonan mengembang kaku kental berjejak Seperti ini cukup Kemudian tambahkan tepung terigu 85 gram sambil diayak 35 gram coklat bubuk 1.4 sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh garam Semua bahan ini kita ayak Aduk dulu seperti ini Supaya tepungnya itu enggak berhamburan Ini tidak dihidupkan mixernya ya Kemudian baru kita hidupkan dengan speed paling rendah Aduk sebentar asal tercampur rata Tuangkan campuran di sisi yang sudah dingin atau bersuhu ruang Lalu aduk lagi dengan kecepatan paling rendah Sebentar aja asal tercampur rata Baru selanjutnya kita ratakan dengan menggunakan spatula sisir bagian tinggirannya Dan di bagian bawah kita aduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata Jika sudah tercampur rata siapkan 1 saset kental manis coklat atau setara dengan 40 gram Kita campur dengan 4 sendok makan adonan Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Jadi ini akan kita pakai untuk membuat lapisan di tengahnya nanti Jika sudah tercampur rata ini kita sisihkan dulu Dan untuk sisa adonan kita bagi 2 sama rata Bisa ditimbang atau dikira-kira aja Ini 1 wadahnya sekitar 300 gram Tuang 1 bagian ke loyang Ukuran 16 tingginya 7 cm Dialasi kertas roti dan tidak perlu dioles apapun Kemudian ini kita ratakan ya di seluruh bagian dalam loyang Selanjutnya ini kita hentak-hentakan langsung aja Kemudian kita kukus di panci kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Ini kita kukus kurang lebih 7 sampai 10 menit Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Dan ini sudah sekitar 8 sampai 10 menit saya kukus Kemudian tuangkan adonan yang dicampur dengan kental manis tadi Kita ratakan Kalau sudah kita kukus lagi kurang lebih 7 menit Masih dengan api sedang cenderung kecil Nah ini dia hasilnya Dan terakhir kita tuangkan Satu bagian adonan yang terakhir tadi ya Ini kita tuangkan semuanya sampai habis Lalu ini kita kukus lagi kurang lebih selama 25 sampai 30 menit Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Nah ini dia hasilnya Lakukan tes tusuk untuk memastikan kue sudah matang atau belum Jika tidak menempel berarti ini sudah matang Langsung aja kita sisir bagian pinggirannya ya Karena ini tadi tidak dioles Kalau sudah langsung aja ini dalam keadaan panas Kita keluarkan dari loyang Kenapa ini tidak saya oles Karena biasanya kalau kue yang dikukus itu Apalagi yang berlapis seperti ini Saat dituangkan lapisan berikutnya Dia biasanya bisa berkerut di bagian pinggir Nah ini dia masih dalam keadaan panas Kita lepaskan kertas rotinya secara perlahan Kalau sudah ini kita diamkan sampai benar-benar dingin Nah ini brownies yang sudah dingin Kemudian siapkan air panas yang baru saja mendidih Letakkan wadah yang berisi coklat putih yang dicincang halus-halus Kemudian kita aduk-aduk Jadi untuk melelehkan coklat putih Tidak perlu diletakkan di atas kompor yang menyala ya Karena kalau terlalu panas Coklat putihnya itu malah akan menggumpal dan tidak mau cair Nah kita aduk terus sampai seperti ini Nah jika sudah meleleh seperti ini Bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga Dan bisa kita diamkan lagi sebentar Supaya tidak terlalu panas Tapi jangan sampai coklatnya itu mengeras Kemudian kita kasih topping seperti ini saja yang simple Untuk motifnya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya Bisa juga kalian ganti dengan coklat batang yang pekat Atau coklat susu juga boleh Oh iya sebelumnya bagi yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru Terima kasih Nah untuk kue ini juga bisa jadi alternatif Kue ulang tahun yang simple ya Atau bisa juga buat dijual Kemudian bagian atasnya atau pinggirannya ini Akan saya hias dengan menggunakan buttercream Saya semprotkan dengan menggunakan Squid Bintang 4B Ini opsional aja ya Bisa di skip kalau kalian gak suka Ini dimakan polos tanpa topping juga sudah enak Untuk rasanya ini mirip banget Kayak brownies Amanda gitu ya Jadi kalian wajib coba di rumah Ini saya tambahkan sedikit selai stroberi Supaya lebih cantik gitu Jika sudah ini bisa langsung kita potong-potong Sesuai selera Ini saya potong dulu jadi satu bagian seperti ini Kemudian kita iris di bagian ujungnya Nah bisa dilihat untuk bagian dalamnya seperti ini Ada lapisan di tengahnya ya Ini adonan yang dicampur dengan kental manis tadi Langsung aja yuk kita cobain Bismillah untuk rasanya ini Bener-bener nyoklat banget Teksturnya juga lembut dan moist sekali Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh